Hai sinensisnya sudah dirawat berapa tahun Mbah 6 tahun umurnya 100 tahun umurnya 100 tahun ya ini prestasinya sudah apa saja ini Mbah basic class nomor 2 basic class nomor 2 Oh basic class Oh ini kelasnya ini sudah nyampe kelas apa Mbah ini mati ya karena masih kena kawan Oh masih mati ya kalau untuk harganya sendiri sudah pernah ditawar sampai berapa harga ditawar 800 saya minta satu m halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kita pun sini saya lagi ada di galeri Adi Bunsi galeri di Temanggung ya tepatnya di Temanggung ini di Ngadirjo nah ini ya koleksinya sangat luar biasa sekali dan disini banyak di koleksi ini ya jenis cemara baik cemara sinensis maupun cemara Sargenti Oke teman-teman ini ada beberapa contoh cemaranya ya ini Bapak Adi atau Munadi nah ini beliau ini salah satu spesialis punsi cemara nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau karena beliau sedang melakukan perawatan punsi jenis cemara WCB sebelumnya mohon dukungannya untuk like subscribe comment stasar dan aktifkan tombol notifikasinya di sinensisnya sudah dirawat berapa tahun Mbak di sinensisnya sudah dirawat berapa tahun Mbak 6 tahun 6 tahun umurnya 100 tahun umurnya 100 tahun ya ini prestasinya sudah apa saja ini Mbak basic class nomor dua basic class nomor dua Oh basic class nomor dua Oh ya kalau ini kelasnya ini sudah nyampe kelas apa Mbak ini mati ya karena pernah di tawar 800 masih mati ya kalau untuk harganya sendiri sudah pernah ditawar sampai berapa harga ditawar 800 saya minta satu ini 800 ya penawaran yang terakhir 800 dan juga sedang proses ini dilepas satu M satu miliar tapi baru dipangkas saya malah cukur daunnya itu nah untuk proses pemulihan tapi hanya terkata nanya laku kebutuhan waktu yang cukup lama untuk jenis bunyi cemara terus nggak jadi nah kenapa pun cemara ini bisa semua itu kita akan lihat dari basic grad dasarnya juga ukuran besarnya ini perawatannya cukup besar nah karena musim bisa ditolong mohon ini kurang lebih sangat dikira sungguh tapi malah ada banyak penyakit nah ini terutama jamur kulit ini karak jamur ya tuanya proses untuk mengatasi jamur dengan besokan mengikat ini ini memang bener-bener ponce yang sudah tua ya kalau sikat umurnya kurang lebih 100 tahun jadi sehat lagi lihat tapi kalau nggak disikat lama-lama mati ranting ini akan keringan itu untuk sinansi satu semua jenis tanaman kalau musim itu malah ini besar teman-teman nah kita lihat juga ini ya ini di perantingannya nah ini karakter dari sini biasanya kayak gini ya teman-teman ya ketika dihabis di pruning tumbuhnya itu tunasnya nggak nggak langsung jarum tapi pecah dulu mau mecah dulu biasanya setelah mecah nanti baru jarum nah ini yang disebut proses pemulihan ya yang tadi dikatakan oleh Mbak Munah ini ya teman-teman ini mungkin kalau menurut saya salah satu punci sinensis yang cukup besar ya ini ngori teman-teman ya bukan sambungannya joklah nanti satu ranting harganya berapa ini nah ini proses pemulihan dan kalau untuk perantingannya sudah cukup rapat ya cukup rapat dan dimensi perantingannya nah itu ya perantingannya sudah cukup lengkap sudah sampai cucu ranting mungkin ini ya teman-teman nah ini menariknya di sini teman-teman ya Hai liukan digerak dasarnya itu nah jadi kalau kita berada di bawah pohon ini ini ya di bawah pohon ini ya berteduh di pohon besar itu bentangan ininya memang sudah benar-benar kukuh sudah benar-benar terapet nah liukannya ini menarik teman-temannya luar biasa ini eh modelnya ekspresionis ya Hai garis ekspresinya di liukannya ini sangat kuat sekali ditopang dengan mahkota-mahkota yang sebenarnya cukup simpel ada beberapa mahkota cabang saja yang dipakai di sini yang dominan kurang lebih ada tiga cabang yang dominan ya tiga cabang dua cabang dan satu terusan batang utamanya yang di atas ini nah ini begini ya punci-punci kalau semisal punci itu sudah mateng jadi kesan pohon besarnya kesan pohon tuanya itu itu dapet gitu ya dapet ya nah ini besaran batangnya hampir sekayung ya diameternya ya luar biasa ini jadi itu nah melihat gerak garisnya ini punci ini ini merupakan hasil budidaya hasil programannya disini-sini ya tuh ini bener-bener kayak kita sedang berada di bawah pohon yang sangat besar kalau kita tetap kita melihat dari bawah ini ya ini saya di bawah jadi kayak kayak di bawah pohon besar ya temen-temen nah itu liukannya lipatannya itu yang sangat luar biasa sekali ya Hai jadi mahkotanya ini cukup simpel teman-teman ya mahkotanya cukup simpel meskipun ini terlihat lengkap nah terlihat lengkap ini karena memang basic dari akarnya ini lengkap ya jadi mahkota atasnya dia mengikuti basic dari akarnya tapi tidak mengurangi gerak ekspresi dari gerak dasar punci ekspresi di sini dimana sangat luar biasa sekali nah ini dari bagian belakang teman-teman bagian back ini sudah rapat sekali ya tinggal ini proses pemulihannya begitu pohon ini jehat subur Oh ini sangat luar biasa sekali untuk ditampilkan di pameran dan juga kontes ya usianya Hadi disampaikan kurang lebih 100 tahun ya dan dirawat di tempat Hadi bonsai galeri di Temangkung ini kurang lebih enam tahun-tahun prestasinya besi insya nah kalau gak besi insya besi ini ya temen-temen Hai ini cukup besar dan Oh bagi saya sangat amazing sekali ke bonsai sinensis koleksi ade bonsai galeri temangkung Oke teman-temen silahkan yang akan yang ingin melihat langsung bonsai sinensis sangat luar biasa ini bisa datang langsung di galeri ade bonsai temangkung Oke teman-teman cukup sekian dulu review dan dari bonsai super ini salam satu Wabi bonsai Indonesia ada di sana mau buah-baru-baru kemudian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!